Pejabat senior Israel menyerukan militer IDF untuk mengalihkan fokus pertempuran ke Lebanon dan Iran. Ada pun seruan ini muncul di tengah tentara pendudukan Israel, meningkatkan ketegangan dan pentrokan di tepi barat. Demikian disampaikan mantan anggota kabinet perang Benny Gantz saat berada di Amerika Serikat membahas masalah di Timur Tengah. Panathalu agensi pada Senin 9 September melaporkan bahwa Gantz mengatakan Israel harus mengalihkan fokusnya ke Hizboh dan perbatasan Lebanon. Dia juga memperingatkan kepada militer bahwa sudah terlambat dalam hal ini. Yang menyeroti kelompok Hizboh yang didukung Iran telah melakukan kontak senjata dengan Israel hampir setiap hari. Gantz menilai IDF telah memiliki kekuatan cukup mengatasi Gaza. Oleh karena itu pasukan Israel juga harus berfokus pada apa yang sedang terjadi di front utara. Dalam kesempatan itu Gantz juga menuding Iran dan proksi-proksinya adalah sumber masalah sesungguhnya. Di sisi lain Gantz mengakui Israel salah dalam mengevakuasi sebagian besar warga di wilayah utara saat perang pecah. Dengan Hizboh menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.